Ya, ini dari pemerintah, COVID dibantu juga, sudah boleh mempersiapkan juga untuk naskah akademisnya seperti apa. Karena naskah akademis itu jadi penting sebagai bentuk pertanian jawaban kepada COVID, mengapa perubahan itu perlu dibuat. Jadi itu penting, dari sisi prosesnya itu penting. Nah, untuk itu memang perlu menjarai masukan lagi, menjarai masukan bisa dengan cara public hearing juga, dengan cara seperti ini, model-model seperti ini, seminar, update, dan sebagainya, bisa dengan banyak cara. Saya kira undang-undang-undang pembuatan pelaturan undang-undang sudah mengakomodisikan begitu. Supaya tidak dikakai sebagai catat formal, catat secara formal, dan tidak digugat nantinya, kalau kemudian pada akhirnya terjadi yang hanya revisi undang-undang. Karena ini undang-undang yang sebagai populis, jadi pemerintah sudah mengatakan, ini undang-undang yang punya sisi-sisi yang tinggi, bumer itu menampakkan ini seksi. Kalau seksi itu pasti akan dilirir orang. Jadi apa namanya, orang akan bebas untuk beratumen, dan akhirnya menjadi opini publik, kalau tidak dikendalikan itu bisa menjadi sesuatu reaksi makanya keos. Diberikan opini saatnya tidak keos, apalagi dikendalikan. Nah, jadi dari formalnya itu menjadi penting. Yang kedua yang perlu diperhatikan, saya kira tadi beliau membicarakan tentang substansi materi-materi seperti apa, ya nanti ketika dikaji, direview, pada akhirnya kalau diperlu dilakukan perubahan-perubahan untuk disuaikan. Untuk hal ini kita harus memperhatikan tiga hal, yang pertama adalah asas, yang kedua adalah norm, yang ketiga adalah review. Tadi asasnya sebetulnya sudah tidak ada masalah. Ketiga-tiga yang perlu dapat, hukum itu sebetulnya historis kestik, hukum itu dinemas, dalam masyarakat itulah terdapat hukumnya, jadi hukum itu harusnya memang menyesuaikan kondisi masyarakat. Tadi disampaikan sudah banyak terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat. Pulau hubungan kerja juga sudah berubah, hubungan industrial juga sudah mulai berubah, kemudian pengupahan juga sudah mulai berubah. Artinya secara asas memang tidak diharapkan untuk terjadinya revisi. Kalau betul, dinamikanya lebih baik seperti itu. Karena dalam masyarakat itulah terdapat hukumnya. Hukum itu historis besting. Hukum itu dinamis. Jangan sampai hukum itu tertinggal. Ini yang menyebabkan hukum itu tertinggal dari peristiwanya. Karena tidak mengikuti perkembangan. Jadi hukum itu harusnya futuristik. Kedepan sebetulnya seperti apa harusnya. Nah, untuk bisa membicarakan seperti itu, karena hukum itu sebuah sistem, makanya kita harus mulai dari asas. Karena apa? Sebetulnya apakah kalau itu perubahan norma, peraturan konkretnya, itu asasnya juga berubah. Dan itu juga penting. Itu juga menjadi penting. Apakah sebetulnya dimulai dari asasnya yang berubah, ataukah hanya norma yang berubah. Yang pertama, yang kedua adalah pilih sebetulnya yang akan di-review, yang mana akhirnya nanti, kalau pada pilihan yang di-review, itu hukum materialnya saja, atau termasuk hukum formalnya. Ini menjadi penting, karena sebetulnya ini satu, apa namanya, pembicaraan yang kita terpisahkan. Kalau kita membaca undang-undang 1323, tidak bisa melepaskan dari membaca undang-undang 211, tidak bisa melepaskan dari undang-undang 24, itu satu paket, maksudnya dari reformasi umum penyakit kerja, yang dimulai tahun 98. Jadi, apakah ini akan menjadi satu pembicaraan yang, apa namanya, terpisah-terpisah, ataukah itu nanti sudah dipersiapkan, apa namanya, mereview peraturan undang-undang yang terkait. Karena kalau kemudian merevisi, itu sudah harus disiapkan peraturan pelaksanaannya, mungkin juga harus direvisi, dan sebagainya. Ya, jadi memang, memang, apa namanya, ini tugas yang saya yakin, bukan tugas yang ringan. Tugas yang ringan, memerlukan satu kerja, sinergi bersama. Nah, untuk, untuk review saja dari pembicaraan, tadi, apa namanya, masih membutuhkan, nanti-nanti menjaring, masukkan dari, apa namanya, baik target trust, maupun stakeholder, ataupun dari kelompok yang kaya, karena memang untuk perubahan peraturan undang-undang, atau masih membutuhkan peraturan undang-undang, dan stakeholder undang-undang, harus mendapatkan masukan dari masyarakat. Ini undang-undangnya yang individu. Dan sekarang, proses masukannya ini seperti apa, apakah kemudian masukannya ini didengar, dan sebagainya, itu adalah proses yang lain. Jangan sampai, ini menjadi sebuah politisasi hukum, dan dengan politik hukum. Tadi dikatakan oleh mas, apa, panitia yang mengatakan bahwa, sebetulnya ketika kita berbicara politik hukum, use concept of use concept of use concept of hukum, hukum yang berlaku sekarang seperti apa, dan depannya e-a-an, itu politik hukum. Kita berbicara hukum, jangan sampai menjadi politisasi hukum, ada faktor politik apa, ada kepentingan politik apa di balik, adanya review atau merevise perakuan perundang-perundang, supaya tidak muncul pasang ke-akhir. Jadi memang prosesnya harus menjalankan, prosesnya harus menjalankan. Nah, untuk subvensi, memang, saya juga hanya memberikan contoh tadi, tapi salah satu yang dicontohkan adalah pergeseruan perolah hubungan kerja. Perolah hubungan kerja itu, menjadi, tadi satu orang bisa bekerja di beberapa perusahaan, 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 kemudian, apa namanya, itu berkorelesi pada upah. Pada akhirnya, karena juris pencerjaannya juga berubah, maka keterampilan yang dibutuhkan juga berubah. Jadi, pada akhirnya, yang direpask itu, apakah polose penanggih kerjaan, atau polose hubungan industrial. Jadi, sebetulnya, Undang-Undang 13.23 itu ada dua polose, polose penanggih kerjaan, dan polose hubungan industrial. Itu dua hal yang berbeda, tercover dalam satu peraturan undang-undang, undang-undang 13.23. Kalau Anda mau baca, dari Iber ada 193 pasal, arti 18.2. Kalau kita melihat, setelah apa-apa itu adalah kebijakan-kebijakan, dari pelatihan, peluasa kesempatan, kerja, dan sebagainya, baru di bagian akhir-akhir adalah perusahaan, hubungan industrial, masalah trihaga, dan sebagainya, hubungan sebagainya. Kalau kita mencermati perkembangan yang bahwa dalam Undang-Undang 13.23, sudah sekitar 22 pasal yang diamandemen, selain putusan MK, rasanya memang harusnya dantai-dantai kerjaan ini memang perlu direpili. Jadi, perlu tinggal nanti bagian mana yang akan direpili. Jadi, ini satu hal yang penting diperhatikan. Dengan kolelasi penyakupatan, arti ketika sudah dikatakan bahwa dunia adanya, orang setelah mengatakan ini sebagai erat destruksi. Erat destruksi itu, kalau kata-kata kamu bisa baca Indonesia, destruksi itu tercabat dari akar Anda. Muncul yang namanya gangguan. Nah, ini muncul karena tadi sudah sempat disibul revolusi industri 4.0. Sering mengatakan seperti itu yang pada akhirnya menimbulkan beberapa hal. Nah, ini kita perlu antisipasi dengan regulasi. Itu juga boleh melakukan pertanyaan sebetulnya permasalahannya itu diregulasinya atau permasalahannya di peneramannya. Nanti juga kita harus melihat. Peneramannya diri, apa namanya, di regulasinya atau peneramannya yang diimplementasinya. Karena kegiatan yang hukum itu mungkin bisa diperpada diimplementasinya kalau dapat di pengadilan di eksekusinya. Nah, ini nanti juga perlu kita perhatikan sebetulnya kalau dengan memporepai sepatu-patu. Nah, karena itu hubungan kerja itu berkorelasi pada percayaan keupaan. Seperti contoh tadi, Pembangunan dan tenaga kerja lebih melihat pahit kembalian sepimbulan, bulanan. Nah, sekarang orang pengennya kerja dibayar, apa bisa? Karena yang mengembang sekarang sebasis pasal kerja itu setiap mengembang apa namanya, akan menunjukkan yang namanya komprofesional. Mereka itu pengennya dikerja, bekerja ya dibayarnya pekerja. Pekerjaan saya ini, saya bisa lompat ke sini, setelah itu saya bisa lompat ke sini. Karena yang ditempat kekerjaan ada. Bukan berapa-apa kekerjaan di situ, beberapa pekerjaan dilakukan di rumah, tidak perlu kantor. Bisa nanya. Buat apa? Saya lompat, panjang. Saya lompat di rumah. Oh, itu bisa diri banyak. Karena pada akhirnya juga berbicara efisiensi. Jadi ini juga sementara Udah-Udah 13-2003 belum sampai penyetelan itu gitu. Sehingga perlu disesuaikan, dilepil untuk nanti akhirnya disesuaikan. Nah ini menegupkan satu, apa namanya, tantangan kekupanya seperti apa. Kalau memang benar rakyat kekerjaan. Memang, memang sekali lagi apa namanya, tidak mudah melakukan itu. Karena kita berbicara dari formalnya, yang sudah terpenuhi secara substansial juga praktisi itu membentukkan apa namanya dari mulai perancaraan. Saya yakin seperti kementerian Pak Pindu, bahkan SPSC sebagai representatif buruh itu sebenarnya sudah melakukan kajian masing-masing dari perspektif yang sangat besar. Seperti apa hasil kajian masing-masing perspektif itu, kemudian bagaimana itu nanti disampaikan. Mungkin dari kami yang agak kepedisi bisa membantu untuk memberikan maksud perspektif seperti apa yang tadi serta dikatakan bahwa sebetulnya hubungan industrial. Sebetulnya ini satu hal yang menjadi menarik karena hubungan kelasnya dan hubungan industrial yang terkebut. Ini mau misalnya mau memasukkan, sebagai contoh, mau memasukkan, ini sekarang modelnya sekarang online di era resursi ini. Dari sekarang kita ada industri retail, kemudian mal-mal juga mulai tutup, diganti dengan dokopedia, buka lapak, dan sebagainya, driver online, dan sebagainya. Nah ini sesuatu seperti itu perlu ditangkap, perlu ditangkap. Ini nanti penentupannya akan sepertarankan dan tanda-tanda kekerjaan itu di dalam penafsiran kontentiknya untuk ketertuan umum hanya memunculkan hubungan kerja. Bagaimana hal yang mendasari, apa yang bisa menjadi dasar hukum untuk memasukkan misalnya perjadian kekiraan di situ misalnya itu. Jadi tidak mudah itu. Memang tidak mudah. Sekarang-seperti secara substancel tidak mudah. Demolai dari asas dulu. Asas di itu sebagainya. Apa kita baca dari konsultasnya dulu. Konsultasnya itu sebenarnya yang benar-benar tenaga kerjaan itu tujuannya untuk apa sih memberikan perlindungan kepada pekerja untuk apa namanya perlindungan dunia usaha agar kompetitif dan sebagainya. Karena selama ini sejujurnya pemerintah lebih banyak menyoroti masalah SDM. Perlu kesiapan, perlu produktif Karena perlu produktif maka punya daya saing Pada akhirnya ke ekspor global Dan sekarang Yang penting kalau kita tahu Sesuai ketakutan kejaraan, apakah regulasi Ketakutan kejaraan sudah bisa bersiapkan untuk itu Bukan hanya menyiapkan SDM Tetapi menyiapkan regulasinya Regulasi ketakutan kejaraan Apakah sudah disiapkan untuk itu Bisa gak menyiap Mengakomodasikan itu Nah kalau mau Mengakomodasikan apa yang ada dalam masyarakat Apakah nanti titelnya masih hukum Ketakutan kejaraan, misalkan ini Bukan satu PR yang segerata Apakah nanti judulnya Masih hukum dan ketakutan kejaraan Ataukah yang lain Ini satu bahaya Kepala resultat muncul ya di wacana Kita kenapa gak buat omnibus law Jadi semua bisa terkawal Dalam satu peraturan, kalau ada bukan Satu jahit, ini ada peraturan satu jahit Bisa mengakomodasikan Beberapa persoalan di dalam Apa namanya konstelasi penergaan keusahaan Sehingga bisa termanya terkawal Apa yang kemarin disampaikan Masih itu menjadi menarik Apa yang terjadi di California Itu adalah beberapa aturan yang Mengakomodasikan itu Ternyata disitu Reju-reju-reju-reju-reju Ini ada yang poin, ini ada yang apa-apa Itu yang tidak di sini Tetapi memang itu kerja yang cukup Kita bisa juga sih melakukan Apa yang harus kesalahan Peraturan-peraturan Dekat di sana Untuk menjawab soalan-soalan begini Karena seperti misalnya Transportasi daring ini Seperti objek pelayanan sebagainya ini Memang kan munculnya dari sana Beberapa Beberapa fakta Empiris atau fenomena Penaga kerjaan yang ada itu Puncul dari sistem hukum yang berpita dengan kita Ini sudah perlu di garis bawah ini Bagaimana sesuatu yang berasal dari sistem hukum yang berpita Masuk ke kita Kita sudah punya sistem hukum sendiri Jadi Apakah kita melakukan penyesuaian Apakah kita menerima begitu saja Ketika ada orang masuk Orang asing masuk Artinya peraturan dari sistem hukum yang berpita Masuk ke kita Apa yang akan kita lakukan Menerima begitu saja Begabar Pekerja memasuki usia pensiur normal Kemudian Pengusaha lalu disertakan dalam program pensiur Dan iuran atau kremennya juga Menulai pengusaha Maka tidak perlu Pengusaha itu membayar orang pensiara Dan mengadakan masa kerja Tetapi ayat kejadian Mengatakan Kalau ingin mengatakan Bukum kita Silahkan diantakan Jalan BKP Nah Persoalannya Ini Undang-Undang 13-23 itu Dibuatkan 23 Sebelum undang-undang Tentang sejarah binat sosial nasional Lalu Bahkan dantang BPCS Ini sekarang jadi Apa namanya Jadi isu nasional Ada D2 yang besar Yang kasusnya ini Dibuatkan Dan itu masih menjadi isu nasional Ini saya ingin Karena disini ada program pensiur Undang-Undang 13-23 ini Hanya mencabut 15 Orgunasi dan kata undang-undang Tidak mencabut undang-undang Dan jalan pensiur Yang mencabut sama sekali Jadi satu Yang kemudian Menimbulkan Kita menimbulkan persoalan Memang Apa namanya Apa Kalau saya Sebagai agar pebisi Pengennya memang Satu Pemusahaan Yang memohon saja Jangan 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 Pada satu sisi Pemerintah Pemusahaan Pada satu sisi Pemerintah Masih harus Memperjuangkan Untuk pendapatan Apa yang Jangan Ini yang sering dikatakan oleh Alhamdulillah Rakyat besar Itu dianggap sebagai Proses biosikologis Memang pentingnya Pekerjaan Pemusahaan itu Biosikologis Jangan Lekas Jangan Lahir Dari Memang Pekerja Pengennya Ini Pengennya Ini Nah Sekarang Koba Entah Memang Posisinya Sebagai Bapak Yang Bijaksana Dan Anak-anak Yang Memang Apa Namanya Ini Anak-anak Mereka Itu harmonis Bagaimana Mereka Harmonis Apalagi Prosesnya Tadi Proses Hubungan Industrial Pancasila Itu namanya Hubungan Pembulan Pancasila Itu muncul Dari Seminar Hubungan Pembulan Pancasila Tahun Pujumpa Itu muncul Dan salah satu Dosen kita Dari wakil Untuk Menawarkan Seminar Nasional Hubungan Pembulan Pancasila Dan Itu Proses Asas Seminar Sudah dikenal Sebelumnya Asas Partnership Bahas Apakah Namanya Asas Yang Dihajar Dilantoro Itu sebetulnya Anggru Tebi Mangurat Sarito Manggru Sawani Konsepnya Tuturehan Layani Itu konsepnya Dihajar Dilantoro Yang Diaplikasikan Berhubungan Justi Cuma Nanti Persoalannya Harmonis Itu Sebetulnya Ketika Berbicara Tentang Harmonis Dalam Hubungan Antara Bero Dan Perusahaan Itu Apa Yang dimaksud Harmonis Itu Apakah Tidak Memiliki Berada Di Tengah Dengan Belanda Seimbang Apakah Sebetulnya Yang namanya Harmonis Itu Sesuatu Yang Seperti Promosional Hat Saya Lebih Besar Karena Memang Ubring Saya Lebih Besar Karena Kontribusi Saya Lebih Besar Maka Saya Lebih Besar Jadi Merumus Hati Dalam Satu Formulasi Itu Bisa Banyak Mudah Karena Keadilan Dalam Hubungan Industrial Itu Memang Akan Suma Dibisikan Sebetulnya Keadilan Dalam Hubungan Industrial Apalagi Apalagi Aksesua Pakultas Hubungan Hati Biasa Keadilan 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 Apakah Ketika Membuat Peraturan Undang Undang Keadilan Perspektif Membuat Keadilan Perspektif Keadilan Perspektif Keadilan Masyarakat Keadilan Keadilan Dan Sebagai Keadilan Berdasarkan Keadilan Peraturan schwabungan Secang Keadilan Apakah Hianaknya Hianaknya Keadilan Sebarang Hianaknya Lebih Bisa Bisa Yang penting Bisa Diterhatikan karena kami dari akademisi lebih menyorori seperti akademisi karena sudah selesai oke selamat menikmati